Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Setia Adi dari PC Gameshop. Nah, seperti yang kalian tau nih ya, Nintendo Switch itu kan udah banyak banget nih yang punya nih. Udah banyak banget yang punya salah satu barang yang hot juga karena bisa dimainkan dimana aja tanpa TV. Bisa kalian bawa-bawa atau bisa main di TV juga, ini konsol hybrid nih, bagus banget. Nah, kalian yang baru punya Nintendo Switch atau yang baru ingin memiliki Nintendo Switch, Gak usah bingung gimana caranya nanti Nintendo Switch-nya, gue perlu apa aja sih, gue butuh apa aja, pertama kali yang harus gue lakukan apa aja. Nah, disini gue bakal membahas barang-barang apa aja yang kalian butuhkan untuk yang pertama kali nih, beli Nintendo Switch. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, serta share ke teman-teman kalian ya. Oke, yuk kita langsung lanjut. Intro dulu. Nah, hal pertama yang harus kalian punya apabila kalian baru memiliki Nintendo Switch itu adalah anti-gores. Anti-gores ini kan jadikan layar Switch ini kan touchscreen ya. Jadi kalian harus butuh satu anti-gores bisa juga seperti ini, tempered glass. Nah, sekarang kan zaman ini tempered glass nih ya. Tempat glass kalian bisa pasang di sini, atau beli aksesoris yang sudah lengkap, termasuk skin anti-gores nih, seperti ini nih. Ada skin untuk switch ya, untuk dock, anti-gores, dan juga untuk analog cap. Nah, anti-gores seperti tempered glass itu ya, itu bukan berarti bisa melindungi Switch kalian layarnya dari ketak. Tapi, seenggaknya bisa melindungi layar Switch kalian dari benturan-benturan, atau gesekan, yang bisa bikin layar aslinya itu dalamnya baret. Jadi, yang baret itu tempered glass-nya aja, seperti itu. Nah, yang kedua yang harus kalian punya tuh, yaitu ports atau bag nih ya. Pots atau bag, kalian bisa boleh pilih yang mana aja. Banyak banget modelnya, mulai dari yang besar sampai yang kecil, yang compact seperti ini. Nah, itu tuh juga harganya dan variasinya tuh bermacam-macam. Banyak banget modelnya, tergantung kebutuhan kalian seperti apa ya. Nah, Pots ini nih, untuk melindungi Switch-nya, apabila kalian bawa kemana-mana, kan kalian nggak mungkin ngetaruh di tas begitu aja. Switch-nya kena barang-barang lain, tariannya baret, ininya kering kena. Nah, jadinya makanya pakai spot seperti ini. Nah, hal yang ketiga yang harus kalian butuh nih, saat pertama kali beli Nintendo Switch, yaitu protektor untuk Switch-nya nih. Bisa juga Mika seperti ini, atau Tinket seperti ini, yang bisa melindungi Switch dan juga Joy-con-nya. Ada banyak pilihan juga ya untuk protektor Switch seperti ini. Jadi, kalian harus lihat juga, bisa nanti lihat di website kita ya, Pak AC Games. Nanti link-nya gue taruh di bawah kok. Untuk protektor, untuk mods, atau untuk aksesoris yang lainnya lah gitu. Nah, yang nomor empat itu, kalian harus memiliki memory card nih. Nah, biarpun kalian mainnya, mungkin gamenya fisik ya, nggak digital, tapi tuh memory card perlu. Karena kedepannya, tetep saja, game fisik itu akan makan memori. Tetep akan memakan memori kamu yang dalamnya Switch itu cuma 32GB. Dengan tambahan memory card seperti ini tuh sangat membantu sekali. Jadi, ini cuma 128GB, ada 512GB. Jadi, banyak variannya mulai dari 32GB sampai ke 512GB ini. Ini juga lucu ya. Ada Animal Crossing, ada yang Animal Crossing, Zelda. Pokoknya, ini juga banyak pilihan untuk memory card. Yang pasti, gunakan memory card yang memang kompatibel dengan Switch. Speednya, speednya atau merknya juga ya. Kalau kita sih ya, merknya Sandisk. Nah, yang kalian butuhkan lagi nih, itu ada controller tambahan. Bisa berupa Joy-Con seperti ini. Jadi, kalian bisa ada, bisa main sampai 4 player ya. Atau juga, Procon. Atau Egg Beat Doe seperti ini. Atau juga bisa yang... Mana ya, satu lagi ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue off screen, bentar. Nah. Atau bisa juga yang seperti ini nih. Banyak banget. Jadi, ada merek Hori atau Power A, Egg Beat Doe, dan asli dari Nintendo-nya itu lucu-lucu ya semuanya. Jadi, tergantung kalian juga pilihnya gimana. Bisa wireless. Ada juga yang wired. Itu semua sih tergantung kebutuhan kalian ya. Kalian mau pakai yang pakai kabel atau yang wireless begini tanpa kabel. Itu semua tuh tergantung kalian. Harganya pun juga berbeda-beda. Variasinya pun juga sama berbeda-beda. Nah, memang aksesori Switch itu tuh sangat banyak ya. Pilihannya tuh kita yang menentukan yang mana. Semuanya bagus. Yang original tuh pasti semuanya bagus. Selanjutnya guys. Jadi, ada aksesoris tambahan juga nih. Ya, ini tergantung kalian ya. Tapi, semuanya berguna banget nih aksesorisnya. Seperti misalkan, ada ini untuk melindungi Joy-Con kalian ya. Analog cap-nya untuk melindungi Joy-Con. Atau ring seperti ini untuk ditempel di bagian belakang Joy-Con. Jadi, kayak HP kan pakai ring gitu. Supaya kalian bisa dapat grip yang lebih enak. Nah, bisa juga Amiibo. Amiibo ini seperti kita beli DLC ya. Tapi dalam bentuknya figure. Karena dengan Amiibo, kamu bisa mendapatkan fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan di dalam game. Harus pakai Amiibo. Seperti misalkan Armora atau item atau yang lainnya. Bisa juga kamu membeli ini. Apabila kamu punya 4 Joy-Con. Kan Joy-Con itu di-charge-nya kan di switch-nya. Switch ini cuma bisa charge 2 Joy-Con. Bagaimana cara charge 2 lagi-nya? Pakai ini. Nah, dengan ini kamu bisa charge 4 Joy-Con sekaligus. Dan temanya lucu lagi Pokemon kan. Ini kalau tema Pokemon dipadukan dengan Nintendo. Pasti bagus hasilnya. Seperti ini. Nah, bisa juga kalian yang memakai dock. Di switch. Kalian bilang docknya. Kayaknya kebesaran nih docknya ya. Kegedean gitu. Kalian bisa juga pakai dock. Beli dock tambahan. Beli dock tambahan seperti ini nih. Ini bentuknya kecil banget. Nah, ini nih kita sudah pernah review. Kita sudah pernah review nih. Nanti videonya ada di card sini nih. Kalian bisa lihat reviewnya untuk dock ini. Ini dock bagus banget. Banyak fungsinya. Bisa juga pakai bluetooth headset ke dock ini. Karena dock ini sudah ada bluetooth transmitter-nya ya. Nah, selain itu bisa juga headset. Nah, apabila kalian yang mau dengerin game kalian lebih bagus lagi pakai headset seperti ini. Atau yang kayaknya headsetnya kurang satu lagi nih. Tunggu. Tadi. Aik controller. Sekarang headset. Oke. Nah. Nih guys. Headsetnya yang model seperti ini. Atau. Dari masing. Airphone ya. Airphone ya. Ini namanya. Airphone. Ini headset. Ini earphone. Model earphone. Atau model headset. Bisa kabel. Bisa wireless. Seperti SteelSeries ini. SteelSeries One. Atau 7P. Itu compatible dengan switch. Di dock bisa. Dalam model handheld pun bisa. Nah. Seperti ini nih. Ini yang kabel. Tapi. Modelnya lucu. Memang. Switch itu. Aksesorisnya. Modelnya itu lucu-lucu semuanya. Gak ada yang gak lucu. Wah. Gila. Nah. Terakhir. 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 Yang paling penting. Kalau kalian punya switch. Paling penting. Karena kalau gak ada ini. Switch kalian tuh gak bisa dimainkan. Yang paling penting. Terakhir. Adalah. Game-nya. Kalau kalian gak punya game-game. Bagaimana kalian bisa memainkan Nintendo Switch gitu kan. Jadi kalian harus punya game-nya. Oke. Nah. Kalau gamenya tuh kalian bisa dapatkan. Secara fisik begini. Atau beli di e-shop pun juga bisa. Di e-shop. Dari dalam Nintendo Switch-nya. Gitu. Jadi. Itu saja ya. Hal-hal yang harus dibutuhkan. Saat kalian baru punya pertama kali Nintendo Switch. Dimulai dari aksesorisnya. Seperti pot. Sampai yang penting. Dan yang penting banget itu game. Jangan lupa tuh gamenya tuh. Itu penting banget. Supaya kalian bisa memainkan Nintendo Switch ini. Oke guys. Jadi sampai disini aja video kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa ya. Subscribe nih. Subscribe PSGameshop. Dan jangan lupa like dan share juga ke temen-temen kalian ya. Oke. Bye. Sub indo by broth3rmax